Ya saudara, dalam rangka HUD ke-76 TNI Angkatan Laut, Lantamal 12 Potianak melaksanakan beberapa kegiatan sosial, diantaranya serbuan vaksinasi. Ya, hal ini dalam rangka mendukung percepatan terwujudnya kekebalan kelompok. Sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut, serbuan vaksinasi dilakukan untuk masyarakat maritim seluruh Indonesia. Lantamal 12 Potianak menggelar serbuan vaksinasi di kawasan Tugu Katulistiwa Pontianak, TPI, Megamal, dan Lanal Ketapang dengan target 2.000 masyarakat maritim penerima vaksin. Serbuan vaksinasi pagi tadi diantaranya dilakukan di Tugu Katulistiwa Pontianak dengan target sasaran 1.000 orang. Vaksinasi diperuntukkan bagi masyarakat maritim dosis 1 dan dosis 2. Di seluruh TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim. Khususnya untuk di wilayah Lantamal 12, hari ini kita melaksanakan serbuan vaksin di 4 tempat. Yang pertama adalah di Tugu, kedua di mal, kemudian ketiga di TPI, dan yang keempat dilaksanakan di Lanal Ketapang. Dengan target mudah-mudahan bisa mencapai sekitar 2.000. Wakil wali kota Pontianak bahasan saat meninjau serbuan vaksinasi yang digelar TNI Angkatan Laut mengatakan, pemerintah kota Pontianak semakin optimis dapat mewujudkan masyarakat aman dari penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi. Pihaknya juga selalu mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan berinisiatif untuk divaksin. Kita terus termotivasi untuk terus optimis bahwa pandemi yang kita hadapi ini bisa cepat selesai dari bumi Indonesia, mobil khusus di kota Pontianak, dan untuk itu saya ucapkan juga selamat atas ulang tahun Angkatan Laut ke-76. Melalui vaksinasi masal bagi masyarakat maritim, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.